Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini hari selasa tanggal 8 Agustus 2023 Kita akan belajar lagi Kita akan oprek-oprek lagi teman-teman Nah sekarang saya lagi tertarik untuk melihat ini Saham Matahari Departemen Store Dimana ini salah satu dari saham yang Punya dividen yang cukup gede dan beberapa minggu yang lalu kita udah Ngebidik 3 saham yang harus kita explore di bulan Agustus ini Yaitu sahamnya Sido Muncul Kemudian BC dan Matahari Karena report key 2 nya di 2023 ini Di respon negatif gitu ya Kinerja key 2 2003 dibanding 2002 itu agak kurang Oke Karena turun gitu Sehingga penurunan sahamnya agak gede juga Untuk Sido Muncul itu isunya adalah over price Sehingga terkoreksi dalam Tapi untuk Matahari ini Ini agak menarik ya Ini hampir berapa persen ini 37% Dari 3 bulan yang lalu Selama year to date nya 43% Jadi dari Januari sampai ke Agustus ini Ini udah turun 43% Turun 2000 perak ini Apakah ini peluang untuk kita mulai nabung saham di matahari ini Atau Ini akan terjun payung lagi nih Dan kenapa ini terjun Nah gitu ya Kita coba untuk explore nih Cuma karena ini berkaitan dengan Respon atas laporan 30 Juni 2023 An audit Yang dibandingkan dengan Tahun 2002 Nah ini mau gak mau kita harus Agak-agak Banyak membaca Tentang informasi yang ada di laporan keuangan Di Informasi yang Ada di public expose nya management Karena ini sangat berhubungan Sekali teman-temannya Kenapa Kondisi di Key 22003 ini Ini Sangat-sangat Bleeding banget ya Berdarah-darah gitu ya Malas membaca laporan keuangan Bisa membuat duit kita hilang Nah ini ya Jadi kalau yang Belinya di 5000 Sekadang 2600an Itu udah setengah persen itu Potensial loss nya Nah ini apakah harus cut loss Atau harus tambah muatan Itu yang jadi tanda tanya Kemudian juga Matahari juga banyak Apa namanya Isu-isu yang memang Agak membuat laporan keuangan Itu agak berat gitu ya Ada investasi di bank Nobu yang Mengalami penurunan Sehingga menyebabkan Loss gitu ya Investment Investment Loss Sampai di atas 100 miliar Kemudian Ini juga menarik Di explore Kenapa Matahari Berinvestasi di bank Nobu Gitu ya Apa strategic Planning nya Gitu Kemudian juga ada Terkait dengan Buyback saham Nah itu juga Beberapa hal Yang sangat Signifikan Mempengaruhi Kekondisi keuangan Yang penting disini Kita harus Mulai Faham Bahwa investasi Di pasar modal itu Ya memang Tidak mudah Dan Jangan sampai kita Jadi spekulator Jadilah sebagai investor Meskipun Saham kita ini turun Tapi kita ngerti Gitu ya Turunnya ini kenapa Gitu Kalau cuma spekulator aja Ya Turun dikit Jual Nanti naik Beli Kita gak tau nih Penyebab Yang sesungguhnya Dari penurunan Si matahari ini Oke Kita lanjutkan Nah Jadi isu yang Paling Kentara sekali Yang bikin sentimen negatif Sebetulnya disini ya Bahwa LPPF ini Di Ki 2 2003 Posisi Equity nya Minus Gitu ya Posisi Equity Minus Kalau kita lihat Di summary nya Di stock bid Kita lihat Nah ini dia Saldo total Equitas itu Minus 160 Gitu ya Ini adalah Ki 2 2003 Dibandingkan Di desember Ini Ki 4 Ki 4 nya Masih di 500 Ki Satu nya 400 Nah disini lah Yang di Respon Secara Negatif Oleh Retail Apakah ini Sesuatu yang Berbahaya Atau ini Sesuatu yang Temporer Saja Itu yang harus Dicermati Buat teman-teman Yang Memegang Sahamat hari Atau Ingin Beli Sahamat hari Apakah nanti Di Ki 3 2003 Di bulan September Ini posisinya Akan Jadi positif Lagi Gara-gara ini Minus Maka Price to book Value nya Ini jadi Minus juga Nah buat Orang-orang Yang cuma Mengandalkan Membeli saham Itu ke BBV Dan lain-lain Ya pasti Ngejual Kenapa Karena dia Bakal Panik Gitu ya Indikator Indikator Yang cuma Mengandalkan Angka Di laporan Keuangan Saja Tanpa Menggali Tanpa Membaca Laporan Keuangan Detailnya Tanpa Membaca Disclosure Dari Audit Report nya Ya Bakal Misleading Gitu ya Kenapa Karena Ya indikator Ini malah Bikin minus Dan Sahamnya Jeblok Sehingga Kalau kita Nggak Lihat Jebloknya Itu Apakah Peluang Atau Justru Membuat Kita Bakal Melepas Semua Sahamnya Dan Jadi Cut Loss Nah Buat Teman-teman Yang Rajin Membaca Laporan Keuangan Tentu Ini Sebuah Peluang Ya Kenapa Karena Dengan Posisi Yang Minus Kemudian Walking Capital Minus 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 Ini Sesuatu Yang Wajar Atau Tidak Wajar Jadi Ini Adalah Yang Harus Kita Export Kenapa Si Matahari Ini Equity Minus Nah Ini Sudah Ditegur Oleh Otoritas Bursa Dan Ini Sudah Diklarifikasi Oleh Si Matahari Teman Teman Bisa Lihat Apa Namanya Penjelasan Klarifikasi Dari Matahari Dari Manajemen Matahari Terkait Penyebab Minusnya Nah Ini Di Sisi Stockbit Di Report Ada Klarifikasi Tentang Ekuitas Negatif Nah Ini Ini Bisa Dibaca Nah Nah Ini Pernyataan Klarifikasi Tentang Equities Negatif Negatif Kenapa Yang tadi 160 Minus Ini Dijelaskan Penyebab Penyebabnya Ini Ada Seperti Dapat Dari Tabel Di Atas Perserewan Memiliki Labelitant Yang Cukup Dan Posisi Equities Yang Negatif Disebabkan Oleh Tambahan Modal Resetor Yang Negatif Besar 3,6 Paid In Kapital Minus Jadi Ini Ada Investasi Atas Merger Dari Media Indonesia Dan Matahari Yang Menyebabkan Paid In Kapital Minus Tetapi Perserean Berhasil Mengakulasi Laba Yang Ditahan Sebagai 3,4 Tapi Minus Ini Dibalansi Sama Sini 3,4 Kemudian Equities Perserean Dari Beberapa Periode Akhir Positif Meskipun Positif Rendah Karena Alasan Di Atas Jadi Ini Dampak Merger Yang Masih Posisinya Saldo Labanya Masih Lebih rendah Dibandingkan Dengan Paid In Capital Kemudian Kemudian Berkurang Karena Pembayaran Dividend Yang Agak Cukup Besar Dividend Payout Ratio Yang Menyebabkan Porsi Labak Yang Masuk Ke Equity Jadi Dikit Jadi Seperti Itu Silahkan Dicermati Penjelasan Dari Pihak Matahari Terhadap Posisi Equitas Negatif Apakah Ini Bakal Permanen Atau Nanti Di K3 Atau K4 Posisi Negatif Ini Sudah Berubah Lagi Menjadi Positif Nah Yang Jadi Masalah Kan Kalau Ini Di K3 Jadi Positif Ini Harganya Bakal Mantul Lagi Ke Atas Itu Yang Harus Diekspor Dari Tema Ini Malas Membaca Laporan Keuangan Bisa Membuat Uang Kita Hilang Kenapa Karena Di K2 Turun Di K3 Kalau Si Equity Ini Naik Lagi Nah Itu Kayak Apa Jadi Posisi Tanggal 8 Matahari Di 2600 Nah Yang Penting Ini Teman Teman Jangan Lupa Selalu Cari Mentor Yang Tepat Ketika Kita Berniat Investasi Di Pasar Modal Ya Ingat Kata-kata LKH Nih Lokeng Hong Saya Hanya Melakukan Satu Pekerjaan Sederhana Jadi Sederhana Sebetulnya Investasi Di Pasar Modal Itu Ya Ketika Naik Kita Jual Ketika Turun Kita Beli Tapi Pekerjaan Sederhana Itu Saya Ulangi Setiap Hari Yaitu Read Think Dan Invest Rajin Baca Rajin Mikir Dan Rajin Invest Selama 31 Tahun Lama-lama Jadi Maher Juga Ketanya Gitu Ya 31 Tahun Karena Kerjanya Kayak Gini Doang Enak Tenan Nah Kita Punya Dua Pilihan Mau Melakukan Tiga Hal Ini Reading Invest Atau Cuma Seperti Ini Dipohongin Oleh Grup-grup Saham Di Grup Saham Ikutan Grup Disuruh Beli Kita Beli Disuruh Jual Kita Jual Setanpa Kita Tahu Latar Belakangnya Kenapa Harus Beli Dan Kenapa Harus Jual Bukan Berarti Tidak Boleh Ikutan Bukan Berarti Itu Tidak Baik Itu Bagus Cuma Kita Harus Dibekali Dengan Second Opinion Yaitu D-Y-O-R Do Your Own Research Biar Kita Jadi Pinter Ketika Kita Apa Namanya Hasilnya Tidak Baik Kita Jadi Bisa Belajar Dari Hal Tersebut Kita Kita Balik Lagi Ke Matahari Matahari Ini Saham Yang Rajin Bagi Dividend Dengan Yield Yang Lumayan Tinggi Sehingga Ini Layak Buat Jadi Target Tabung Saham Cuma Masalahnya Apakah Di Agustus Ini Ini Sudah Layak Kita Koleksi Atau Enggak Karena Ini Terkoreksi Cukup Dalam Yang Disebabkan Oleh Isu Bukan Isu Disebabkan Sentimen Negatif Dari Laporan K2 Di Juni 2023 Yang Equity Negatif Equity Negatif Ini Teman Teman Bisa Lihat Di Sininya Di audit Report Di Laporan Perubahan Apa Ya Kalau Kita Baca Audit Report Ini Adalah Ada Nerajak Ada Income Statement Nah Ini Dia Teman 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 Harus Baca Tentang Laporan Perubahan Equity Equitas Defisiensi Modal Nah Di Juni Ini Ini Ada 160 Minus Nah Teman Teman Harus Lihat Minus Ini Penyebabnya Apa Sih Saldo Laba Per Januari 2002 Nah Dari Sini Mungkin Bisa Saldo Laba 1 Januari 2003 Ini Juni 2003 Kesini Nah Nanti Dilihat Saja Item Item Yang Menyebabkan Totalnya Di Ujung Sini Ini Bisa Naik Bisa Turun Ya Ada Modal Saham Ada Pay Capital Saham Treasury Nah Ini Buyback Nanti Masuk Sini Nah Nanti Saldo Laba Dari Laba Tahun Berjalan Maka Akan Masuk Kesini Ya Makin Bertambah Laba Untuk Periode Ketiga Nah Itu Akan Menyebabkan Ini Nanti Jadi Positif Atau Enggak Ya Jadi Disini Laba Tahun Berjalan Sampai Kisatu Itu 683 Ya Nanti Dikomparasi Aja Tahun Lalu Laba Tahun Berjalan Berapa Tinggal Diganti Ini Angka Dimasuk Dimasuk Nanti Kita Bakal Bisa Memprediksi Apakah Equity Di Ketiga Atau Nanti Akhir Tahun Di Desember Ketiga Ini Sudah Bisa Positif Atau Enggak Ya Seperti Itu Kemudian Kenapa Dia Negatif Nah Ini Juga Dia Bagi Dividen 1,1 Triliun Gede Puan Oke Alah Ngeheng Lagi Kemudian Kalau Mau Lihat Penjelasan Management Tinggal Dilihat Aja Nanti Posisi Equity Negatif Itu Dari Sisi Klarifikasi Management Seperti Apa Nah Kinerja Matahari Sendiri Di Kidua Memang Tidak Lebih Baik Dibanding Dengan 2022 Kita Lihat Bahwa EBITDA Ini Minus 5.9% Ini Yang Menyebabkan Sentimen Negatif Tambah Bikin Saham Berdarah Tapi Kalau Kita Lihat Dari Gross Sales Ini Ada Kenaikan Dari 7,1 Menjadi 7,3 Triliun Gross Sales Naik Tapi Dari Gross Profit Ini Turun Turun Aik Konek Juga OPEX Biaya Ini Naik Sehingga EBITDA Minus 5,9% Ini Q2 2003 2022 Ini Apanya Comparable Nah Yang Yang Penting Ada Disini Teman Teman Di EBITDA Margin Ini Masih Dua Digit EBITDA Margin Dua Digit Ini Berarti Dari Sisi Bisnis Masih Oke Kalau Kita Ngitung Valuation Dari EBITDA Ini Bisa Kita Prediksi Nanti Value Dari Matahari Ini Akan Jatuh Di Harga Berapa Oke Selanjutnya Adalah Nah Ini Yang Menyebabkan Salah Satu Penyebab Juga Kenapa Si Equity Nya Itu Negatif Ya Karena Dia Rajin Melakukan Buyback Itu Sehingga Cash Nya Tersedot Buat Buyback Ini Beberapa Berita Yang Bisa Kita Apa Namanya Kumpulkan Terkait Dengan Sahamat Hari Ini Ada Kinerja Penjualannya Kemudian Juga Ada Planning Buyback Kemudian Ada Sisi Biaya Yang Tadi Membengkak Sehingga Secara Total Secara Apa Namanya Kinerja Keuangan Itu Ternyata Berita Berita Ini Satu Bisa Disimpulkan Jadi Satu Bahwa Kinerja Keuangan Di Kiduanya Kurang Memenuhi Harapan Para Investor Terlebih Lagi Dengan Equity Minus 160 Milyar Selain Buyback Ini Juga Ada Isu Tentang Pengaruh Dari PSAK 73 Nih Teman Teman Ini Juga Yang Menyebabkan Kenapa Rasio Keuangan Si Matahari Ini Untuk Tahun 2020 Dan Seterusnya Itu Agak Berdarah Darah Kita Lihat Di Kinerja Kidua Untuk Nerajanya Ini Teman Teman Lihat Ada Yang Namanya Right Of Use Asset Jadi Disini Adalah Kontrak Sewa Dimana Matahari Ini Kan Kebanyakan Nyewa Areanya Di Mall Bukan Di Gedung Punya Sendiri Sehingga Matahari Itu Harus Kontrak Gerai Untuk Jangka Waktu Kedepan Nah Inilah Yang Menyebabkan Timbulnya Dua Item Ini Disisi Asset Ada Rate Of Use Asset Disisi Utang Ada Hutang Atas Sewa Ini Asset Hak Gunanya Sekian 2,3 Kemudian Disisi Sini Ada Hutang 2,8 Nah Ini Yang Harus Teman Teman Explore Lagi Ini Apa Sih Apakah Ini Hutang Yang Terkait Hutang Bank Atau Ini Kalau Hutang Kontrak Sewa Ibarat Gini Kita Mau Kita Menyewa Rumah Jangka Waktunya 10 Tahun Kita Baru Tahun Pertama Tapi Di Tahun Pertama Itu Kita Sudah Harus Nyatet Hutang 10 Tahun Kedepan Kira Kira PSAK 23 Seperti Itu Ya Jadi Seakan Akan Kita Hutang Gede Padahal Kita Lihat Di Sisi Aset Kita Nyatet 2 Triliunan Di Sisi Hutang Kita Nyatet Juga 2 Triliunan Sebetulnya Ini Efeknya Harusnya 0 Gitu Kecuali Atau Misalkan Kalaupun Ada Selisih Itu Selisih Dari Sewa Di Tahun Pertama Kita Jadi Logikanya Seperti Itu Kenapa Hutangnya Si Matahari Ini Ini Tiba Tiba Gede Ketika Dia Menerapkan PSAK 73 Di 2020 Kalau Hutangnya Gede Otomatis Kalau Nanti Kita Ngitung Debt Equity Ratio Itu Jadi Gede Juga Kan Gitu Karena Kita Tidak Melihat Di Sisi Aset Nah Ini Yang Menyebabkan Catetan Disini Light Of Asset Dan List Liabilities Ini Mencerminkan Kebijakan Perusahaan Yang Menerapkan PSAK 73 Dari Kontrak Sewanya Nah Apakah Ini Kontrak Sewa Itu Seperti Apa Tadi Intinya Begitu Kita Kontrak 10 Tahun Tapi Kita Harus Nyatet Nilai Kontrak 10 Tahun Itu Jadi Hutang Di Saat Ini Juga Seperti Itu Oke Ini 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 Setelah Dia Menerapkan PSAK 23 Kita Lihat Di 2009 Teman-temannya Untuk Sisi Utang Nah Ini Ada Disini Si Kontrak Sewa Itu Sebelum PSAK 73 Ini Hutangnya Ini Masih Cuma 3 Sekian Triliun Ketika 2020 Dia Menerapkan PSAK 73 Langsung Naik Ke 2 8 Triliun Jadi Ada 2 5 Lah Berarti Hutangnya Tiba-tiba Naik 2 5 Triliun Sehingga Total Liability Saya Langsung Merak 5 7 Nah Ya Jadi Ini Adalah Hutang Yang Disebabkan Oleh PSAK 73 Bukan Hutang Yang Kaya Hutang Bank Yang Disini Di Liability Jangka Penda Kalau Ini Mungkin Ada Hutang Pinjeman Ke Bank Ini Relatif Stabil Tapi Kalau Yang Ini Yang Harus Teman-teman Non-export Adalah Hutang Yang Diakibatkan Oleh Penerapan PSAK 73 Nah Disini Nanti Kalau Kita Bandingkan Kecukupan Modal Dan Utang Makanya Tidak Masuk Kalau Kita Cuma Ngandelin Rasio Keuangan Darder 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 Dab Equity Deed Asset Ratio Deed Equity Ratio Tidak Sinkron Gitu Kenapa Karena Ada Efek Dari Acounting Policy Yang Berubah Gitu Oke Ini Adalah Sekedar Sharing DOR Target Untuk Cita-cita Gajian Dividend Kita Lagi Masih Apa Namanya Memfilter Saham Mana Saja Yang Kita Layak Dijadikan Nabung Saham Tahap 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 Seperti Ini Bisa Teman Teman Ya Apa Namanya Modifikasi Saya Cara Men Screening Saham Mungkin Seperti Ini Hunting Saham Yang Memberikan Dividend Meskipun Beli Dividend Saat Cum Date Gitu Ya Tapi Dari Sini Kita Jadi Tahu Berapa Dividend Yang Kita Dapat Setelah Kita Merasakan Saham Matahari Ini Ngasih Dividend Segini Maka Tahun Berikutnya Kita Mulai Nabung Saham Biar Tidak Terjebak Dengan Dividend Trap Karena Kita Dulu Belinya Saat Harganya Lagi Tinggi Jadi Tahapan Seperti Ini Beli Yang Bagi Dividend Kemudian Kita Lakukan Analisa Fundamental Seperti Sekarang Untuk Nambah Portfolio Nambah Koleksian Saham Apakah Fundamentalnya Oke Atau Nggak Nanti Kita Lakukan Disini Evaluasi Portfolio Juga Disini Selama Ini Matahari Porsinya Kecil Ketika Dia Turun Apakah Ini Harus Kita Tambah Portfolionya Mumpung Dia Di 2600 Turun 2000 Lebih Apakah Itu Peluang Ataukah Apa Nah Inilah Yang Harus Di Explore Kemudian Proyek Nabung Saham Sampai Desember Nanti Kita Bisa Dikit Dikit Beli Sebulan Slot Ataupun Kalau ada Rezeki Ketika Turun Beli 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 Yang penting Target Di 2004 Ini Sudah Bisa Gajian Dividend Dari Matahari Dengan Tidak Mengalami Kesalahan Yang Sama Yaitu Beli Saham Saat Com Debt Biar Kita Dapat Kenaikan Dari Harga Saham Dan Dapat Dividend Jadi Double Keuntungannya Double Dari Capital Gain Dan Dari Dividend Kira Kira Seperti Itu End Game Dalam Belajar Nabung Saham Tujuan Akhirnya Kalau Sudah Dapat Dividend Kita Beli In Lagi Beli Sehingga Sisa Hidup Kita Ini Bisa Benar Financial Freedom Dapat Gajian Dari Dividend Cita Cita Yang Mulia Visi Visi Hidup Seperti Ini Investasi Di Pasar Modalnya Dengan Apa Cita Cita Gajian Dividend Misinya Adalah Misi Itu Cara Mencapai Visi Caranya Adalah Dengan Mencari Saham Saham Yang Dividend Gede Kemudian Dividend Gede Fundamental Bagus Dan Lain Sebagainya Ada Di Sisi Sini Kita Lagi Melakukan Analisa Fundamental Di Tahap Ini Kalau Nanti Kita Fonis Matahari Bagus Meskipun Equity Negatif Tapi Fundamental Oke Sikap Ini Company Profilenya Bisa Di Explore Sejarahnya Matahari Cukup Panjang Sebelum Di Akuisisi Sama Lipo Dengan Berbagai Macam Kisahnya Matahari Ini Sejak 1958 Sampai Sekarang Dia Hadir Di 81 Kota Di Seluruh Indonesia Dan Termasuk Rajanya Retail Di Indonesia Jadi Kalau Masalah Raja Retail Berarti Kalaupun Dia Boncos Kena Dihantem Oleh Apa Namanya Jualan Online Bukan Tidak Mungkin Maka Dia Bakal Berubah Berubah Apa Namanya Yang Tadinya Offline Juga Mulai Jualan Online Nah Ini Dia Matahari 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 Adal Fak Retail Terbesar Di Indonesia Dengan 155 Gerai Di 81 Kota Serta Secara Online Di Matahari Dotcom Ini Juga Yang Harus Kita Explore Matahari Dotcom Itu Apa Jadi Kalau Nanti Teman Mengeksplore Publik Expos Management Teman Teman Bakal Tahu Bahwa Matahari Dotcom Ini Adalah Senjatanya Si Matahari Untuk Juga Terus Serta Jualan Online Gitu Nah Ini Nah Ini Ada Produk Yang Dia Jual Ada Fashion Akesoris Kecantikan Dan Peralatan Peralatan Rumah Tangga Dia Memegang Merek Merek Eksklusif Jadi Matahari Ini Pegang Sebagai Distributor Jadi Bukan Memproduksi Sendiri Itu Yang Yang Sebagian Orang Melihat Matahari Ini Hanya Sebagai Disibro Kalau Dia Nemu Produk Yang Gus Dia Bisa Dapat Barang Yang Bagus Lagi Beda Sama Orang Yang Jualan Online Langsung Yang Ngejahit Langsung Yang Jualan Langsung Online Kalau Nggak Laku Itu Jadi Inventory Biaya Inventory Jadi Gede Tapi Kalau Matahari Ini Karena Barangnya Cuma Konsinyasi Jadi Kalau Nggak Laku Ya Dibalikin Oke Nah Matahari Di Era Online Ini Yang Harus Kita Explore Strategi Matahari Menghadapi Gempuran Penjualan Online TikTok Soft Dan Sebagai Soft Dan Sebagainya Apakah Matahari Juga Mengarah Kesana Teman Teman Bisa Explore Disini Di Yang Namanya Strategi Omnichannel Expansi Jadi Di Di Sisi Yang Poin Ini Ini Secara Gamblang Dijelaskan Oleh Pihak Management Bagaimana Matahari Bakal Juga Main Di Pejualan Online Mungkin Hasilnya Belum Terlalu Bagus Untuk Sekarang Mungkin Karena Masih Mengandalkan Matahari Dotcom Saja Selain Itu Mungkin Ada Yang Bilang Harganya Kemahlaan Itu Tinggal Diatur Cuma Dengan Matahari Itu Juga Terjun Di Era Online Artinya Dia Bisa Nyasar Customer Calon Pelanggannya Itu Nggak Cuma Yang Datang Ke Gerai Tapi Juga Bisa Lintas Negara Orang Orang Yang Mungkin Tinggal Di Luar Negeri Yang Butuh Ukuran Bajunya Bajunya Yang Sesuai Bisa Beli Online Juga Dari Matahari Dotcom Ini Peluang Sebetulnya Untuk Meningkatkan Penjualan Dari Omni Channel Expansi Expansi Ini Bisa Dilihat Omni Channel Itu Apalah Itu Kalau Yang Lain Ini Standar Strategi Marketing Strategi Expansi Yang Jelas 2023 Ini Sudah Mulai Ada Target Dia Nambah Gerai Setelah Di Masa Pandemi Matahari Menutup Beberapa Gerainya Oke Nah Ini Adalah Buyback Terkait Tadi Kenapa Dia Buyback Karena Porsi Investor Retail Ini Sangat Besar Sekali Dengan Adanya Pemegang Saham Yang Baru Mungkin Dia Ngelihat Biar Planning Planning Dari Management Yang Baru Itu Pemegang Saham Yang Baru Lebih Gesit Jadinya Dilakukan Buyback Seperti Ini Nah Ini Dia Per Juni 2023 Porsi Public Ini 48% Jadi Kalau Saham Yang Investor Public Kegedean Seperti Ini Ada Sentimen Negatif Langsung Pada Panik Langsung Terjun Bebas Ini Yang Menyebabkan Ya Matahari Dari Sejak Awal Tahun Year To Date Itu Bisa Turun Di Atas 43% Dari 4000an Ke 2600 Ini Sebetulnya Kalau Menurut saya Ini peluang Dengan Anjlok Di 2600 Sehingga Mungkin Di Agustus Porsi Investor Public Mungkin Bakal Lebih Turun Sekarang Prefloat 48 Jadi Nanti Kita Lihat Di Ending Agustus Apakah Udah Bisa Di Bawah 48% Sekarang Masih 11.000 11.000 Orang Pemegang Saham Public Turunnya Cuma 18 Coba Gila Gila Banget Dalam Setahun Cuma 18 Investor Yang cabut Dari Saham Ini Naik Apa Turun Previous 425 Disman 44 Malah Naik 18 Orang Mungkin Saya Termasuk Yang Mulai Koleksi Saham Matahari Oke Kita Lihat Dari Sisi Neraja Teman Teman Bisa Lihat Aset Tidak Lancar Aset Lancar Aset Tidak Lancar Di 2019 Sampai 2020 Ini Ada Kenaikan Signifikan Yaitu Yang Tadi Saya Sebut Bahwa Di Sisi Aset Dan Utang Itu Ada Dampak Dari Penderapan PSAK 73 Tentang Kontrak Sewa Yang Tadi Kalau Diberatkan Kalau Teman Teman Mau Ngontak Rumah 10 Tahun 20 Tahun Kedepan Dengan Apa Berdasarkan PSAK 73 Ini Maka Biaya Ngontrak Selama 10 20 Tahun Kedepan Itu Harus Langsung Dicatat Kedalam Neraca Tidak Off Balance Kalau Dulu Dulu Mungkin Itu Bisa Off Balance Hutangnya Tidak Dicatat Kita Cuma Nyatat Hutang Di Tahun Berjalan Saja Tapi Dengan PSAK 73 Ini Kita Harus Mencatat Sekaligus Teman Teman Jadi Kita Lihat Di 2020 Ini Yang Tadinya Aset Tidak Lancar Cuma 2 Triliun Ini Naik Jadi 4,7 Ini Kenaikannya Karena Pengaruh Dari PSAK 73 Terkait Konteks Sewa Dari Gerai-gerai Si Matahari Jadi Kalau Matahari Itu Kontrak Di mal Misalkan Selama 10 tahun Kedepan Nah Nilai Kontrak Itu Harus Dicatat Disini Di Dalam Neracanya Di Sisi Aset Ada Di Sisi Liability Ada Sehingga Ini Yang Menyebabkan Angkanya Naik Tinggi Ini Catatan Yang Terkait PSAK 73 Buat Matahari Di Sisi Ini Kenapa Ini Harusnya Matahari Ini Masih Yang Personal Alhidayah Matahari Depart Main Store Berhubung Si Personal Alhidayah Masih Tidur Nyenyak Di 50 Perak Jadi Kita Cari Yang Lain Oke Ini Neracanya Asetnya Kita Lihat Di 2002 Ini 5 Ini 5 Nah Ini Yang Salon Negatif Ini Ini Yang Sebelumnya Tadi Kita Bahas Yang Menyebabkan Harga Diki 2 Saham Ini Unlock Tapi Harap Diperhatikan Nanti Diki 3 Ini Apakah Bisa Positif Lagi Atau Nggak Nah Itu Yang PR Untuk Dieksplorasi Ya Dari Sisi Cash Matahari Cash Nya Di Juni Ada 300 Miliar Nah Sisi Persediaan Ini 900 Miliar Ya Ini Persediaannya Ya Persediaan Baju Persediaan Jualan Kemudian Ini Dari Sisi Aset Lancar Ya Nah Ini Dia Teman Teman Untuk Aset Hak Guna Ini Yang 2,3 Ya Ini Adalah Yang Terkait Dengan Kontrak Gerai Gitu Ya Jadi Matahari Mencatat Sewa Untuk Beberapa Tahun Kedepan Ini Totalnya 2,3 Sisanya Per Juni Gitu Ya Kemudian Dari Sisi Aset Tidak Lancar Yang Harus Juga Dilihat Ini Dari Sini Investasi Pada Instrumen Equitas Ini Adalah Investasi Di Bank Nobu Ya Ini Turun Terus Nih Masalahnya Nih Sahamnya Si Bank Nobu Ini Turun Gitu Ya Tadinya Investasinya Sekitar 500 Atau 700 Ya 500 Miliar Sekarang Cuma 343 Jadi Dari Sisi Laporan Rugi Laba Ini Juga Ada Potensial Investment Loss Gitu Di Bank Nobu Ini Kemudian Untuk Cash Cash In Bank Sekian Cash On Hand Sekian Ya Ini Sama Lah Standar Gitu Ya 300 Miliaran Dari Sisi Cash Masih Lumayan Kuat Untuk Nutup Operasional Keliatannya Kemudian Dari Sisi Cash Ini Ada Yang Mungkin Disclosure Cuma Ini Aja Pada Tanggal 30 Juni Terus Masih Terkait Terikat Dengan Perjanjian Jaminan Untuk Rekening Bank Terkait Dengan Fasilitas CMB3 Yang Diberikan Oleh Bank Sim Nah Ini Kenapa Dia Invest Di Bank Nobu Mungkin Nanti Kalau Pinjem Cukup Ke Bank Nobu Aja Kalian Nggak Ke Bank Lain Ke Grup Yang Sendiri Ini Adal Inventory Ini Beberapa Item Explore Aja Persediaannya Itu Cuma Ini Aja Pakaian Semua Ini Men's Wear Ladies Wear Food Wear Dan Children Product Sebanyak 943 Milyar Persediaan Sudah Diasuransikan Bisa Di Explore Di Laporan Keuangan Teman Teman Ini Saya Baru Sebagian Aja Yang Coba Untuk Di Explore Aktifat Tetap Ini Tidak Banyak Karena Matahari Ini Kan Nyewa Mungkin Gedung Ini Ada Gedung Kantor Tidak Tidak Begitu Banyak Di Ungkap Gedung Di Laporan Keuangan Nah Yang Menarik Ini Teman Temannya Di PSA Ke 73 Yang Mulai Diterapkan Di 2020 Jadi Di Sisi Asetnya Per 30 Juni Ini Ada 2,3 Triliun Dengan Nilai Perolehannya Segini Jadi 2020 Dulu Nilai Kontrak Gerainya Si Matahari Ini 4,3 Triliun Yang Sudah Disusurkan Diakumulasi Penisutan 1,9 Triliun Sehingga Sisanya Adalah Segini Nah Ini Yang Nanti Mempengaruhi Kepada Rasio Keuangan Baik Sisi Debt Asset Ratio Ataupun Debt Equity Ratio Oke Nah Ini Dia Yang Bikin Dari Sisi Liabilities Tabel Berikut Menunjukkan Rincian Liabilities Sewa Jadi Hutang Sewanya Ada 2,3 Ini Hutang Sewa Yang Tadi Saya Bilang Kalau Kita Kontrak Rumah 20 Tahun Jadi Total Kontrak 20 Tahun Itu Harus Dicatat Sebagai Hutang Harus Diakui Sebagai Hutang Itu Yang Menyebabkan Seakan-akan Matahari Hutangnya Jadi Gede Padahal Kalaupun Misalkan 20 Tahun Baru Jalan Setahun Habis Itu Matahari Tutup Gerainya Ya Udah Dia Akan Menghapus Itu Ya Meriverse Yang Sisanya 19 Tahun Kedepan Itu Ya Paling Kena Penalti Jadi Ini Bakal Turun Kalau Memang Kontraknya Di Terminate Itulah Yang Unik Dari PSA K73 Dia Harus Mencatat Hak Dan Kewajibannya Ketika Kontrak Itu Ditandatangani Esensinya Seperti Itu Ya Teman Teman Jadi Dengan PSA Ketujuh Tiga Ini Dari Sisi Laporan Ini Sisi Aset Matahari Harus Mencatat Tentang Haknya Gitu Ya 20 Tahun Berarti 20 Tahun Hak Menggunakan Bangunan Itu Harus Langsung Diakui Sebagai Aset Dan Di Sisi Kewajiban Hutang Selama 20 Tahun Kedepan Itu Harus Diakui Sebagai Hutang Jadinya Hutangnya Seakan Akan Naik Banget Nah Ini Yang Harus Teman Teman Gali Lagi Silahkan Di Explore PSAK 73 Dan Aturan Accounting Yang Sebelumnya Diganti Itu Bedanya Apa Itu Sangat Signifikan Sekali Perbedaannya Ini Tadi Udah Ini Sisi Hutangnya Yang Tadi Sisi Asetnya Jadi Sisi Aset Catat 2 Sekian Triliun Sisi Hutang Juga Catat Sekian Triliun Juga Nah Nanti Yang Untuk Tahun Berjalan Itu Ada Dimana Nah Disini Teman Teman Bisa Lihat Di Keterangan Sini Jadi Hak Guna Itu Ada Muncul Di Aset Dan Kewajiban Untuk Periode Kontraknya Yang 20 tahun Tadi Tapi Untuk Pemanfaatan Tahun Berjalannya Nanti Ada Disini Di Beban Depresiasi Atas Aset Gunanya Itu Sebesar 280 Milyar Jadi Matahari Itu Sebetulnya Biaya Sewa Gerainya Per Tahun Ini Sekian nih 280 Milyaran Gitu Ya Kemudian Kalau ada Bunga Segah Macamnya Ada Disini Disisi Beban Keuangannya Ya Nah Ini Nanti Bisa Dieksplor Simulasinya Seperti Apa Jadi Yang Lari Kerabah Rugi Cuma Dua Ini Aja Jadi Nanti Teman Teman Bisa Lihat Laba Rugi Di 2019 Dengan 2020 Perbedaannya Seperti Apa Dari Sisi Biayanya Memang Jadi Turun Juga Tapi Dari Sisi Hutang Naik Nah Ini Dia Di Beban Usaha Inilah Yang Menjadi Biaya Sewa Gedung Sewa Gerai Itu Ini Sebetulnya Sewa Gerainya Yang Menjadi Biaya Penyesutan Oke Kalau Yang Isu Yang Lain Terkait Dengan Investasi Di Bank Nobu Jadi Di Bank Nobu Itu Investasi Awalnya Sebanyak 728 Juta Saham Totalnya 549 Awal Investasi 549 Sekarang Perjuni Tinggal 343 Makanya Ada Lost Investment Sekitar 116 Milyar Nah Ini Yang Juga Mempengaruhi Sisi Laporan Rugi Labak Cuma Di Bank Nobu Ini Pernahal Isu Tapi Si Matahari Ini Tidak Ikutan Membeli Lagi Jadi Dia Terdirusi Menjadi 15.8% Gitu Ya Tapi Kalau Nanti Saham Bank Nobu Ini Naik Ya Berarti Investment Income Nya Juga Inverse Apa Bakal Naik Juga Sih Gitu Ya Sekarang Masih Turun Ini Apa Oh Ini Udah Oke Itu Beberapa Poin Teman Teman Yang Terkait Dengan Isu Poco Gitu Ya Isu Pokok Yang Ada Di Matahari Ini Terkait Dengan Equity Yang Minus Kemudian Buyback Ya Dan Yang Paling Utama Adalah Disini Nih Ya Di Posisi Penyebab Equity Minus Dan Efek Dari PSAK 73 Yang Menyebabkan Sisi Hutang Jadi Tinggi Nah Ini Buat Closing Buat Closing Mungkin Teman Teman Bisa Melihat Baru Apa Namanya Kalau Simulasi PSAK 23 Itu Kayak Apa Sih Gitu Ya Nah Seperti Ini Teman Temannya Misalkan Ini Matahari Nyewa Gerai Kontrak Untuk 2 Tahun Gitu Ya Per Tahun 120 120 Jadi Selama 2 Tahun Dia Total Kontrak Nya Kan 240 Juta Oke Atau Perbulan 240 Juta Eh Salah Berarti Pertahunnya Kan 10 Juta Ya Ini Setahun 120 Dibagi 12 Berarti Dia Nyawa Gerai 10 Juta Perbulan Jadi Kalau kita Panjangin Sampai Sini 24 Bulan 10 Juta 10 Juta Totalnya Adalah 240 Juta Nah Ini Nah Dalam Kontrak Itu Misalkan Si Matahari Ini Kena Biaya Keuangannya Biaya Bunganya Sebesar 10% Di dalam Kontrak Itu Karena Misalkan Matahari Tidak Membayar Full 240 Juta Ini Ke Pemilik Mall Katakanlah Biaya Bunganya Dari Kontrak Sewa Itu 10% Berarti 24 Juta Seperti Ini Jadi Total Biaya Yang Harus Matahari Keluarkan Ini Tambah Ini 264 Nah Dalam PSA K23 Ketika Matahari Itu Deal Menandatangani Kontrak Di Sini Di Bulan Dia Kontrak Misalkan Agustus Agustus 2023 Matahari Deal Untuk Sewa 24 Selama 2 tahun 24 Bulan Nah Yang jadi Masalah Adalah Di Bulan Agustus Ini Matahari Harus Mencatat Total Kontrak Ini Setel Didiskontokan Pakai Rate 10% Present Value Dari 240 Ini Kalau Dipakai 10% Present Value Adalah 216 Juta 216 Juta Ini Yang Harus Masuk Kedalam Ngeraca Tadi Ini Harus Masuk Kedalam Sini Yang Tadi Kita Sampaikan Bahwa Di 2019 Itu Ada Kenaikan Nah Ini Dia Jadi Di Sisi Aset Dan Masih Sisi Aset Dan Utang Si Matahari Ini Harus Nyatet Kontrak Selama 24 Bulan Ini Kenapa Di 2020 Kewajiban Matahari Naik 2 Triliun Dampak Dari PSAK 23 Tadi Gitu Teman Teman Untuk Sisi Aset Mana Tadi Kok Ilang Ini Kan Labilities Ada Dimana Sih Nah Ini Dia Ini Juga Sama Nih Di 2020 Juga Naik 2 Triliun Nah Ini Adalah Asumsi Dari Pencatatan Sekaligus Dari Kontrak Sewa Tersebut Jadi Ketika Matahari Itu Deal Menandangani Kontrak Selama 2 Tahun Di Bulan Agustus Di Bulan Agustus Pula Nilai Kontrak Yang Sudah Di Present Value Dari 240 Juta Dengan Nilai Present Value Segini Dengan Rate 10% Tinggal Di Present Value Jukan Aja Dapat Segini 260 Juta Nah Inilah Yang Harus Dicatat Sekaligus Ini Yang Bikin Hutang Matahari Itu Seakan Akan Gede Sekaligus Di Agustus 2003 Nah Ini Yang Bikin Hutang Matahari Seakan Akan Sangat Gede Sekali Padahal Kalau Misalkan Nanti Matahari Disini Cuma 3 Bulan Aja Berarti Sisanya Akan Dibalik Tidak Akan Jadi Hutang Paling Matahari Kena Penalti Saja Seperti Itu Nah Dari 216 Ini Berarti Per Bulan Biaya Realnya Adalah 216 Dibagi 24 Bulan Sekitar 9 Jutaan Ini Yang Akan Dicatat Diamortisasi Di Laporan Keuangan Si Matahari Nah Jadi Konsep PSAK 73 Tersebut PSAK 73 Dalam Laporan Keuangan Matahari Ketika Bulan Agustus Disini Ini Matahari Harus Langsung Mengakui Tentang Hak Dan Kewajibannya Hak Aset Hak Menggunakan Gerainya Sebesar Segini Potensi Selama 24 Bulan Kedepan Dan Juga Harus Ngakuin Tentang Kewajibannya Yang Akan Harus Dia Penuhi Selama 24 Bulan Kedepan Jadi Simulasinya Seperti ini Teman Teman Ya Dari Kontrak Yang 10 Juta Sebulan Tiap Bulan Dia Harus Bayar 10 Juta 10 Juta 10 Juta Sehingga Total Kontrak 240 Kemudian Saldo Awal Dari Hak Aset Matahari Ini Harus Ngakuin Di Sisi Aset 216 Kemudian Dari Sisi Hutang Juga Harus Ngakuin 216 Nah Ini Yang Menyebabkan Di Laporan Keuangan Matahari Seakan-akan Hutangnya Gede Kenapa Karena Dia Harus Ngakuin 200 Juta Ini Ketika Masih Awal Awal Periode Kontrak Kemudian Yang Ini Amortisasi Sewa Dari Ini Dari Present Value 24 Bulan Kedepan Dibagi Periode Kontrak Selama 24 Dapat 9 Juta Ini Adalah Sado Akhir Artinya Ini Dikurangi Ini Kalau Di Laporan Keuangan Nanti Bisa Kelihatan Di Ada Akumulasi Penyusutannya Di Report Report Mana Report Coba Coba Inventory Aktifat Tetap Nah Ini Hakt Asset Nah Disini Nah Disini Nilai Perorehan Yang 4 Triliun Disini Adalah Akumulasi Akumulasinya Adalah Berarti Dari Sejak Kontrak Sewa Sampai Dengan Juni 2023 Disini Nah Nanti Yang Akumulasi Ini Nah Inilah Yang Akan Mengurangi Dari Sini Nah Ini Yang Menyebabkan Posisi Debt Equity Ratio Matahari Itu Seakan Hutangnya Gede Teman Teman Padahal Ini Adalah Pengakuan Apa Namanya Kontrak Sewa Dari Penerapan PSAK 23 Jadi Dari Sisi Hutangnya Nih Di Awal Dia Harus Ngakuin Di Agustus Ini Ngakuin Hutang 200 Juta Ini Untuk 24 Bulan Kedepan Ini Yang Menyebabkan Laporan Keuangannya Jadi Bincang Seakan Akan Hutangnya Gede Seakan Akan Bahaya Gitu Ya Padahal Kalau Cuma Sewa Sebulan Misalkan Ya Bulan Kedua Sampai Kedua Kedua 24 Itu Ditutup Ya Udah Selesai Gitu Akan Ilang Juga Hutang 216 Ini Tinggal Di Reverse Bayar Terminasi Ya Bayar Apa Namanya Penalti Doang Dan Posisi Si Aset Dan Hutang Hak Gunanya Juga Akan Terkoreksi Kembali Nah Jadi Nanti Sampai Akhir 2024 Itu Eh Akhir Kebulan Ke 24 Ini Posisi Ini Akan Makin Kecil Ya Makin Kecil Nah Disinilah Nanti Posisi Di Laporan Keuangannya Debt Equity Rasionya Bakal Makin Kecil Juga Untuk Di Awal Awal Memang Ini Bakal Gede Banget Seperti Itu Untuk Detailnya Silahkan Lihat Di Youtube Banyak Yang Bahas Ini Juga Dapat Dari Youtube Ternyata Seperti Ini Simulasi Pengakuan Kontrak Sewa Atas Pemberlakuan PSAK 23 Jadi Kenapa Hutang Matahari Itu tiba-tiba Naik Di 2020 Karena Dia harus Mengakui Ya Sekaligus Kontrak Sewa Yang Beberapa Tahun Kedepan Harus Dicatat Di Sisi Aset Dan Hutang Nah Nanti Makin Tahun Makin Tahun Dia akan Makin Turun Nah Nanti Disini Untuk Sisi Hutangnya Ada Yang Terkait Dengan Pokok Ada Yang Terkait Bunga Ini Yang Dimaksud Sebagai Ini Nah Ini Ada Yang Beban Depresiasi Ini Adalah Terkait Pokoknya Kemudian Ada Biaya Keuangan Ini Terkait Dengan Bunganya Jadi Bisa Teman Teman Split Yang Mana Biaya Total Dari Pokok Mana Dari Biaya Keuangan Oke Yang Ini Adalah Biaya Depresiasi Pokok Yang Ini Biaya Keuangannya Biaya Keuangan Dari Mana Ya Dari Sini Dari Yang 10% Si Matahari Harus Bayar Ya Karena Dia Nggak Bayar Cash Total 240 Kalau Dia Bayar Cash Di Muka Ya Nggak Akan Gitu Ya Nggak Akan Ada Biaya Ini Gitu Oke Nah Ini Biaya Bunga Ditambah Pokok Itu Harus Sama Dengan Total Pembayaran Cash Yang 10 Juta Ini Jadi Nanti Pada Saat Pencatatan Ya Nah Ini Adalah Yang Menyebabkan Apa Namanya Laporan Neraca Nih Laporan Yang Menyebabkan Laporan Neraca Di 2020 Tiba Tiba Ada Hutang Yang Meroket Aset Dan Aset Dan Sisi Hutang Meroket Ya Jadi Teman 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 Bisa Bisa Faham Sekarang Bahwa Kondisi Laporan Matahari Itu Ada Yang Agak Unik Agak Unik Kenapa Akibat Dari PSAK 73 Meroket Kenapa Karena Harus Mengakui Sekaligus Mengakui Full Total Nilai Mengakui Full Kontrak Sewanya Yang 24 Bulan Tadi Jadi Kalau Di Matahari Ini Ada Pencatatan Yang Naik Tiba Tiba Di Dari 2 Triliun Menjadi 4 Triliun Berarti Kita Bisa Mengasumsikan Bahwa Kontrak Sewanya Itu Sekitar 2,5 Triliun Nih Dari 2020 Ini Sehingga Asetnya Naik Dari 4,8 Ke 6,3 Yang Jadi Masalah Sisi Utang Sisi Utang Sangat Naik Karena Itu Mempengaruhi Dep Equity Resium Oke Kira-kira Yang Paling Penting Dari Matahari Adalah Itu Ini Adalah Simulasinya Dampak Dari Pencatatan Sekaligus Ini Yang Harus Kita Waspadai Agar Nggak Misleading Dalam Menganalisa Laporan Keuangan Matahari Padahal Secara Tahunan Biaya Yang Dicatat Cuma Sekini Doang Cuma 200 200 Berapa Tadi 200 Milyar Biaya Biaya Nah Ini Dia Biaya Yang Terkait Depresiasinya Si Ini Ini Cuma 200 Milyar Biaya Keuangannya Juga Sama Ini Adalah Yang Nanti Lari Ke Prabalugi Kira Kira Demikian Teman Teman Bedah Laporan Keuangannya Matahari Jadi Silahkan Bisa Disimpulkan Apakah Matahari Ini Ketika Sekarang Turun Ini Layak Buat Kita Koleksi Atau Nggak Khususnya Terkait Dengan Equity Minus Ketika Ini Equity Minus Di Ki 3 Kita Harus Mencermati Apakah Bisa Naik Lagi Atau Nggak Tinggal Disimulasikan Saja Tadi Laporan Perubahan Equitas Posisi Untuk Labak Sampai Dengan Ki 3 Sampai Dengan Ki 4 Tinggal Kita Masukkan Nanti Kita Bisa Mengasumsikan Apakah Equity Bakal Plus Atau Nggak Aduh Malah Yang Ini Oke Demikian Ngalor Ngidurnya Mudah Mudahan Bermanfaat Dan Bisa Menjadi Guidance Untuk Mencermati Posisi Si Matahari Yang Saat Ini Lagi Lagi Apa Namanya Lagi Turun Apakah Di 2600an Ini Layak Kita Koleksi Atau Apakah Harus Kita Hindari Demikian Wassalamualaikum Wabarakatuh